Mus'ad bin Umair Mus'ad bin Umair, salah satu diantara sahabat nabi Ia pemuda kurois terkemuka, gagal dan tampan Penuh dengan jiwa dan semangat kepemudaan Para ahli melukiskan semangat kepemudaannya itu dengan kalimat Seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling hangat Suatu saat, Mus'ad dibilih Rasul untuk melakukan suatu tugas maha penting saat itu Ia menjadi duta atas utusan Rasul ke Madinah Untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang pansur Yang telah beriman dan berbayat kepada Rasulullah di Bukit Al-Qobah Di samping itu, ia juga mempersiapkan kota Madinah Untuk menyambut hijar Rasulullah sebagai peristola besar Sebenarnya, di kalangan sahabat ketika itu Masih banyak yang lebih tua, lebih pengaruh dan lebih dekat Hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah daripada Mus'ad Tetapi, Rasulullah menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ad Dan bukan tidak menyadari sebetulnya Bahwa beliau telah memikulkan tugas amat penting Ke atas bunda pemuda itu Dan menyerahkan kepadanya tanggung jawab nasib agama di kota Madinah Mus'ad memahami tugas dengan sepenuhnya Hingga tak terlanjur melambaui batas yang telah diterapkan Ia sadar bahwa tugasnya adalah menyuruh kepada Allah Menyampaikan berita gembira Lahirnya suatu agama yang mengajak manusia mencapai hidayah Allah Membimbing mereka ke jalan yang lurus Dalam perang Uhud, Mus'ad bin Umair adalah salah seorang pahlawan dan pembawa bendera perang Ketika situasi mulai gawat karena para kaum muslimin melupakan perintah nabi Maka ia mengancungkan bendera setinggi-tingginya dan bertakbir sekeras-kerasnya Lalu maju menyerang musuh Targetnya untuk menari perhatian musuh kepadanya dan melupakan Rasulullah SAW Dengan demikian ia membentuk berhadisan mentara dengan dirinya sendiri Tiba-tiba datang musuh bernama Ibnu Kumayyah dengan menunggang kuda Lalu menebas tangan kanan Mus'ad hingga putus Sementara Mus'ad meneriakan Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul yang sebelumnya telah didahuli oleh beberapa Rasul Maka Mus'ad memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya Mus'ad pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula Mus'ad membungkuk arah bendera Lalu dengan kedua pangkal lengan meraihnya ke dadah sambil berucap Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul Dan sebelumnya telah didahuli oleh beberapa Rasul Lalu orang berkuda itu menyerangnya ketiga kali dengan tombak Dan menusuknya hingga tombak itu pun patah Mus'ad pun gugur dan bendera jatuh Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada Rasulullah bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan pepisahan kepada para syuhada Ketika sampai di tempat terbarengnya jasad Mus'ad Bercucuranlah dengan deras air matanya Tak sehalai pun kain menutupi jasadnya selain selai burdah Andai ditaruh di atas kepalanya terbukalah kedua belah kakinya Sebaliknya bila ditutupkan kakinya terbukalah kepalanya Maka Rasulullah SAW bersabda Tutupkanlah kebagian kepalanya dan kakinya tutuplah dengan rumput idkir Kair 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 Kair